5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, Perkembangan Teknologi Subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa Tamu itu adalah Bang Andi Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang Beberapa waktu yang lalu Ayah menunjukkan surat dari Bang Andi Bang Andi mengirimkan surel atau surat elektronik adik-adik kepada ayah Beni membacanya melalui komputer milik ayah Inilah isi dari surel yang dikirim oleh Bang Andi ya adik-adik ya Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu Melalui surat ini aku ingin memberi kabar Bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti Aku akan pulang ke Indonesia Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana Aku rindu suasana di Indonesia Aku bersyukur kini teknologi semakin maju Manfaatnya banyak sekali Walaupun aku berada di Jepang Aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah Aku menelpon mereka Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung Aku menggunakan panggilan video Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi Demikian informasi dariku Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni Katakan pada Beni Kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain Terima kasih Paman Sampai jumpa Nah ini tadi ya adik-adik ya Dari Bang Andi kepada ayah Beni Nah setelah membaca surat dari Bang Andi Dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Nah manfaat perkembangan teknologi komunikasi dalam bacaan tadi Itu adalah mempermudah komunikasi jarak jauh Ya Bang Andi kan ada di Jepang Keluarganya ada di Indonesia Tapi dia tetap bisa berkomunikasi baik dengan suara Dengan surat ya Lalu bisa juga dengan video Nah adik-adik Jadi disini ada manfaat teknologi komunikasi Dalam mempermudah komunikasi jarak jauh Adik-adik setiap bacaan itu memiliki pesan Atau informasi yang disampaikan Nah pokok informasi adalah permasalahan utama Yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita Dapatkah adik-adik temukan informasi dari surat di atas? Nah tuliskan informasi yang kamu temui dari surat yang telah kamu baca Nah ini informasinya adik-adik ya Tadi informasinya tentang teknologi komunikasi itu semakin maju Lalu banyak cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi Komunikasi itu bisa melalui pesan singkat Bisa dengan cara menelpon dan panggilan video Jadi kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi Itu ya bagian penting dari bacaan tadi Akhirnya Benny datang bertemu dengan Bang Andi Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang Namanya adalah Aito Nah Aito ini ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia adik-adik Nah di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran Nah setiap lokasi pameran itu ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya Garis hijau akan menunjukkan keliling lokasi pameran Nah ini adalah petanya adik-adik ya Panggung pameran terletak di atas lantai keramik yang berbentuk persegi Nah kotak-kotak persegi dapat membantu untuk menghitung keliling suatu bangun Nah yang A ini adalah panggung pameran budaya Jawa Yang B itu adalah Sulawesi Yang C ini Sumatera Yang D Kalimantan Yang E itu adalah budaya Papua dan Maluku Yang F ini adalah budaya Bali, NTB dan NTT Ya NTB dan NTT itu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adik-adik Nah dari bangun ini kita itu bisa mencari keliling Keliling itu ya kita jumlahkan saja garis-garis yang melalui bangun tersebut ya Jadi kita tinggal menghitung garisnya ini aja adik-adik Ya kita kelilingi berapa nanti jumlahnya maka itu adalah keliling dari bangun tersebut Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Pada gambar di samping satu sisi ini akan menunjukkan satu-satuan panjang Jadi satu sisi itu akan menunjukkan satu-satuan panjang Kalau di sini ada tiga ya ada tiga garis begini Ini satu, dua, tiga berarti panjang sisinya ini adalah tiga satuan panjang Kalau tiga terus ditambah ke bawah ini lagi tiga Jadi kan enam ditambah tiga, sembilan ditambah tiga, dua belas Maka keliling bidang yang berwarna merah muda ini adalah dua belas satuan panjang adik-adik Jadi kalau digeser ke sini itu nilainya satu, ke atas juga satu adik-adik Jadi yang melalui garis tepi inilah yang dihitung Itu yang dimaksud dengan keliling Berbeda dengan luas yang sudah kita pelajari adik-adik Nah di sini Kak Citra punya contoh nih nomor satu Kita mau mencari keliling bangun biru ini Nah kita tinggal cari garis ini panjang ini dulu Nah panjangnya ada berapa satuan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini enam Lalu ke bawahnya ada berapa? Ke bawahnya ada satu, dua berarti dua Ke sampingnya satu, dua, tiga Ya ada tiga ini adik-adik Lalu ke bawah lagi satu Ke samping satu Ke bawah ini ada tiga Ya tiga satuan panjang Lalu ke samping ada dua Dan naik ini ada enam Maka kelilingnya itu bisa dicari dengan enam Ditambah dua Ditambah tiga Ditambah satu Ditambah satu Ditambah tiga Ditambah dua Ditambah enam Hasilnya itu sama dengan 24 satuan panjang Jadi adik-adik cara menghitungnya begini Bisa diberi garis seperti ini adik-adik Supaya tidak ada yang terlewat Kita lihat yang nomor dua adik-adik Nah nomor dua ini Kak Citra sudah hitung Garis di sisi ini itu ada empat satuan panjang Ke bawahnya juga empat satuan panjang Lalu sisi yang di bawah ini juga empat satuan panjang Lalu sisi yang di samping ini juga empat satuan panjang Maka kelilingnya adalah empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Sama dengan enam belas satuan panjang Seperti itu adik-adik Nah kita lihat nomor tiga Nah nomor tiga ini ya kita hitung Oh dari sini sisi ini ini ada satu Lalu ke bawah ini ada berapa? Ya ada empat satuan panjang Lalu ke samping ada tiga Naik ada satu, dua, tiga Berarti ada tiga Ke samping ada dua Lalu ke bawah ada tiga Ke samping sini ada satu Ke bawah ada satu Lalu ke samping sini Ada berapa satuan panjang? Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti ada lima Lalu ke atas ada satu Dua, tiga, empat, lima Ada lima juga Maka kelilingnya itu satu Ditambah empat Ditambah tiga Ditambah tiga Ditambah dua Ditambah tiga Ditambah satu Ditambah satu Ditambah lima Lalu ditambah lima Sama dengan Dua puluh delapan satuan panjang Kita lihat soal nomor empat Adik-adik Nah kita garis ini ya Yang Kak Citra garis merah ini Inilah yang kita hitung Kelilingnya Nah disini Garis yang sisi yang paling atas Itu panjangnya adalah Tujuh persegi satuan Lalu yang ke bawah tiga Yang ke samping ini ada lima Satu, dua, tiga, empat, lima Lalu ke bawah ini ada dua Kesamping ini ada dua juga Lalu ke bawah ada dua Kesamping sisi ini ada empat persegi satuan Lalu yang ke atas ada tujuh Maka kelilingnya itu tujuh Ditambah tiga Ditambah lima Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Lalu ditambah empat Dan ditambah tujuh Hasilnya adalah tiga puluh dua satuan panjang Nah adik-adik untuk soal nomor lima Nah ini sudah ya Ada dua, 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 dua Sudah kita jumlahkan saja Jadi kelilingnya ya Dua ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Sama dengan delapan Satuan persegi Satuan panjang Lalu soal yang ke enam Kita hitung dulu Disini ada dua Kelilingnya Lalu turun ini satu Kesamping ini dua Ke bawah ini ada empat Lalu kesamping ada dua Naik ini ada satu Lalu kesamping ada satu Jangan sampai terlewat ya Adik-adik ya Naik ini satu lagi Kesamping satu Lalu naik ini tiga Berarti kita bisa tambahkan Dua Ditambah satu Ditambah dua Ditambah empat Ditambah dua Ditambah satu Ditambah satu Ditambah satu Ditambah satu Ditambah tiga Maka hasilnya adalah Delapan belas satuan panjang Nah adik-adik Kak Citra punya dua soal nih Coba kalian kerjakan sendiri ya Supaya melatih kemampuan kalian Adik-adik Beni menemani Bang Andi dan Aito Mengamati bermacam-macam Budaya Indonesia Nah Aito itu kagum Dengan banyaknya Kebudayaan di Indonesia Mulai dari Tarian Jawa Yang gemulai Hingga pakaian adat Yang megah Dan indah Nah ini adalah Contoh-contoh Gambar pakaian adat Adik-adik Nanti di kelas 4 Kalian akan mengetahui Nama-nama pakaian adat Ya ada yang dari Jawa Ya ada yang dari Bali Ada yang dari Minangkabau Dan lain sebagainya Nah ini adalah Gambar-gambar pakaian adat Dari Indonesia 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 adalah Negara yang kaya Adik-adik Indonesia itu memiliki Sekitar 17.000 pulau Indonesia terdiri Atas berbagai suku bangsa Yang memiliki Adat dan kebiasaan Yang berbeda Nah Indonesia ini Memiliki dasar negara Yaitu Pancasila Ingat ya Sila ketiga Pancasila Itu menjadi Landasar Agar kita selalu hidup Rukun Lalu ada juga Semboyan bangsa Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Artinya Walaupun berbeda-beda Namun tetap satu Adik-adik Semboyan ini Kita akan temukan Pada lambang Negara Indonesia Yaitu Burung Garuda Indonesia sendiri Memiliki Bermacam budaya Yang berbeda Namun Semua akan Saling menghargai Nah walaupun Memiliki perbedaan Dalam kebiasaan Sehari-hari Pertengkaran Dapat dihindari Jika kita itu Mau saling memahami Nah Hal tersebut Adik-adik Merupakan Pengamalan Sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Nah adik-adik Coba diskusikan Makna Bineka Tunggal Ika Bersama dengan Teman-teman Kalian Nah Kata-kata Bineka Tunggal Ika Itu Juga terdapat Pada Lambang Negara Republik Indonesia Yaitu Burung Garuda Adik-adik Di kaki Burung Garuda Pancasila Akan Mencengkeram Sebuah Pita Yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika Nah Kata-kata ini Berarti adalah Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Juga Adik-adik Coba cari informasi Melalui Kegiatan Wawancara Mengenai Macam-macam Suku bangsa Dari teman-teman Kalian Nah Setelah Kalian Tanyakan Kalian bisa Membuat tabel Seperti ini Misalnya Nama teman Kalian Siapa Lalu Suku Bangsanya Dari mana Suku Budaya Kas Daerahnya Apa Nah Bisa Kalian Tanyakan Misalnya Kak Citra Suku Bangsanya Dari Jawa Suku Budaya Kas Dari Daerahnya Kak Citra Apa Oh Oh Ada Tanya Oh Ada Tanya Tanya Gambyong Seperti itu Adik-adik Kalian bisa Bertanya Kepada Teman-teman Kalian Asal Dari Suku Bangsanya Dan Kekas Tekan Tekan Lonceng Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih